Pasca Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kirim Menteri Luar Negeri dan mengganti Dubes AS di Jakarta. Kunjungan resmi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Pentagon Amerika Serikat menjadi kode keras negara paman sam itu kepada Indonesia. Artinya undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper kepada Menteri Pertahanan RI ke Pentagon juga bisa diterjemahkan sebagai kunci pembuka hubungan AS dengan Indonesia yang lebih baik lagi. Lihat saja, usai menhan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, Presiden AS Donald Trump menunggaskan Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia. Tentu saja hubungan Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia membawa misi penting negara adidaya itu ke Indonesia yang sedang dilanda panasnya demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja. Kunjungan menhan Prabowo Subianto ke AS dan kunjungan Menteri Luar Negeri AS ke Indonesia sesungguhnya terjadi di tengah-tengah semakin panasnya ketegangan AS dengan negara tirai bambu Republik Rakyat Cina atau RRC. Tidak berhenti di situ, Presiden AS Donald Trump juga menarik duta besar AS yang lama dan menggantinya dengan dubes baru AS untuk Indonesia bernama Sung Yong Kim. Pertanyaannya, siapa Sung Yong Kim, dubes baru AS untuk Indonesia itu? Sung Yong Kim adalah seorang mantan jaksa dan ahli intelijen yang berdarah Korea yang ditempatkan Amerika Serikat di Indonesia sebagai kejutan dan tekanan untuk menghadapi dominasi Cina di Indonesia dan agenda penting lainnya. Seperti diketahui bahwa Korea adalah pesaing Cina dalam investasi di Indonesia. Korea Selatan adalah contoh persahabatan politik Amerika Serikat yang permanen dan saling menjamin serta saling menghargai satu sama lain. Di sisi lain, tampaknya pemerintahan Presiden Donald Trump memberikan adanya warning terkait peningkatan kekuatan armada perang AS di Laut Cina Selatan yang menyiapkan pangkalan-pangkalan militer di beberapa negara Asia Tenggara. Karena itu, Indonesia harus melakukan pilihan cerdas atas peningkatan suhu perang panas dingin AS dan Cina. Apalagi di tengah-tengah pemerintahan Jokowi yang dianggap pro-Cina. Selain itu, pemerintahan Jokowi pun sedang menghadapi gelombang besar demonstrasi dari para buruh, mahasiswa, dan elemen-elemen masyarakat terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Para demonstran dihadapi dengan cara-cara refresif dan penangkapan mereka yang berlawanan dengan pemerintah. Seorang analis akademik Australia dan Inggris, Prof. Greg Vili dari Australian National University atau ANU yang menyatakan pemerintahan Jokowi semakin refresif khususnya kepada umat Islam dan media Inggris The Economist yang menyebut Jokowi otoriter. Di tengah-tengah peristiwa dalam negeri Indonesia, negara Amerika Serikat dan Cina memang sedang bersitegang dan bahkan mengarah pada perang terbuka. Karena itu, tidak heran jika Amerika Serikat dan Cina sedang memainkan perang pengaruh. Apalagi Amerika Serikat bukan anak kemarin sore dalam kemampuan menciptakan proxy war dan clandestine operation. Tidak heran jika kemudian menghadapi situasi ini, pemerintahan Jokowi-Dodo mengalami ketegangan dan apalagi kegalauan yang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini, pemerintahan Presiden Jokowi-Dodo dianggap sangat dekat dan mesra dengan Republik Rakyat Cina. Terima kasih telah menonton!